Memiliki prosesi adat kematian adat Rambu Solo di Toraja Utara, Solosi Selatan, terpaksa dibubarkan aparat. Prosesi adat tersebut dinilai menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Sanak keluarga pun tak kuasa menahan tangis histeris saat diminta mengubarkan diri. Pesta adat kematian atau Rambu Solo di Lembang Rantai Buat Toraja Utara dibubarkan paksa aparat gabungan Satgas COVID-19. Prosesi adat ini memicu kerumunan melanggar aturan PPKM. Warga yang mendatang rumah duka untuk mengikuti prosesi adat satu persatu pulang. Sanak keluarga tak kuasa menahan sedih hingga menangis histeris. Kabupaten Toraja Utara masuk dalam zona penerapan PPKM level 3, di mana semua aktivitas kemasyarakatan, baik pesta syukur dan kematian, dilarang untuk digelar. Pahimbawan dan penyentian beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu Rambu Tuka dan Rambu Solo yang tengah berlangsung di masyarakat pada masa pandemi ini. Jadi kegiatan Rambu Tuka dan Rambu Solo itu selain kami himbau, tetapi sekalian juga kami hentikan. Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman yang digelar keluarga almarhum atau almarhumah sebagai penghormatan kepada mendiang yang pergi. Prosesi adat ini berlangsung selama beberapa hari sebelum jenazah dimasukkan dalam liang lahat. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews, melaporkan.